Teman-teman di Indonesia, saya mau memberi update tentang mata saya. Tadi pagi sekitar jam 4 pagi, saya dibangun oleh rasa sakit di mata kanan saya yang ya cukup sakit sampai saya nggak bisa tidur. Saya coba memijat-memijat di sini untuk meredahkan rasanya dan kadang-kadang membantu tapi itu kembali terus. Akhirnya ada obat yang saya dikasih kemarin oleh dokter matanya. Saya pakai itu, netas di mata saya dan setelah beberapa waktu akhirnya rasa sakitnya meredah dan saya dapat tidur. Sebenarnya, selain waktu saya harus ke apotekar untuk ambil obat lain, yaitu obat antivirus, antibiotik, dan tambah lagi obat tetas itu. Saya tidur terus sepanjang hari sampai jam 5, kalau nggak salah. Di bangun ya, saya nggak kuat ya karena nggak makan selain satu... Satu... What is a bowl, Jasmine? Bowl? Bangkuk? 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 Sump. Sump. Ya, makan serial, pokoknya. Tadi pagi, waktu saya dibangun karena ada yang menelpon, saya nyaris tidak bisa melihat dengan mata saya. Tapi setelah saya bangun sore, saya dapat melihat. Bukan sempurna tapi saya bisa melihat. Nah, tadi barusan di kamar mandi saya lihat bahwa mata ini terbuka lebih lebar daripada yang ini. Jadi, saya mau menunjukkan, saya tidak akan biar ini buka terus karena nggak enak karena terbuka terlalu lebar. Kayaknya nggak bisa tutup-buka-tutup pupilnya. Jadi, mungkin Anda bisa lihat perbedaannya yang ini... Is that bigger? Ini lebih besar mungkin? Is it bigger? Yup. Dan ini lebih kecil. Jadi, nggak enak dibuka terus. Cepat kering juga. Jadi, besok siang saya akan ke dokter mata lagi. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan. Apakah dia akan menyuntik mata saya lagi atau sudah akan puas dengan hasil ini. Tapi, saya kira akan disuntik lagi. Di mata. Ya. Saya disuntik di mata. Eh, itu... Ih, sedikit ngeri tapi dibius dulu biar tidak sakit. Hanya nggak... Ya, kalau matanya... Ya, coba membayangkan saja. Ya, ini dia. Jadi, ya... Moga-moga semua akan baik-baik saja. Dan... Ya, nanti saya kasih kabar lagi. Ya, terima kasih. Bye.